Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Program baru dari Muslim Journey Nah, nama program ini adalah Podeo, Podcast Video Nah, sekarang kita membahas masalah aktivitas Kang Uki saat ini Terlepas dari band Noah Saat ini kegiatan kesibukan Kang Uki apa nih? Sekarang ini lagi fokus full di clothing Brand clothing MK Itu kebanyakan brand-brand untuk anak muda muslim Baju-baju muslim, segala macam Sama masih ngerjain sound system Karena benar-benar ilmu sisa yang bisa dipakai Memang ya itu yang bisa dipakai Jadi ada dua aktivitas ya? Maksudnya tadi clothing, aparel berarti ya? Aparel sama satu lagi sound system Ini disewakan? Sebenarnya enggak sih Sebenarnya enggak disewain Beberapa sisa alat yang aku punya dari studio Ya, sebenarnya kalau untuk kajian Enggak disewain di Apa yang kita bisa kasih sih sekarang sih Jadi untuk ikhwan yang butuh sound system Kita bisa mengembalui Insya Allah bisa Oh, Insya Allah Luar biasa Langsung DM Instagramnya aja ya? Terus saat ini berarti kan lagi ngejalanin Bisnisnya Maka Uki MK Itu kalau saya enggak salah ya Saya pernah baca-baca sedikit tentang MK yang Everyone Everyone must know Allah Itu ide-nya dari mana sih Kang? Dan sejak kapan berdirinya itu? Sebenarnya waktu awal bulan Ramadan sebelum Ana keluar itu udah mulai itu Kayaknya Ana udah mulai bosen Ya memang ada bosannya juga sih di musik itu Cuma apakah hidup mau gini-gini aja Kayaknya mau senang pengen belajar hal-hal baru gitu Berbarengan dengan itu Waktu itu belum begitu serius sih Cuma ya bikin-bikin desain segala macem Nah sebenarnya seriusnya itu setelah keluar Sampai lebaran pertama itu kayaknya Kayaknya bisa deh ini udah Mulai udah mulai bisa gitu sendiri segala macem Nah itu udah mulai diseriusinnya disitu Kenapa milihnya aparel? Di saat banyak ya Pemain-pemain Iya Waktu di band Jadi selain dimusikan Kita punya hobi ya Biasanya Karena kalau dulu suka Senang Ya desain-desain Tapi bukan desain baju sih Suka kita pakai software Corel dulu Kakak juga seneng Seneng seni lah ibaratnya Nah baju dulu Awalnya kayak gini Dengerin ceramahnya Yusuf Hamzah kan awalnya tuh Dia bilang Baju itu billboard Itu adalah tempatnya iklan Apa yang kamu akan iklanin disitu Apa yang kamu presentasikan pada orang-orang itu Jadi jangan sampai kamu pakai baju Mungkin pakai seorang musisi yang akhirnya bunuh diri Kita bukan pakai narkoba Dan kita lihat anak muda sekarang juga banyak berpatok pada musisi Ya memang mereka berpatok sama musiknya keren Tapi kehidupannya pun juga rumah yang hancur musisinya Tapi kan kita mempromosikan muka dia bukan hanya musiknya Tapi sosoknya juga Nah waktu anak bikin baju ini anak kan masih nge-band Nah mulailah anak waktu itu tuh nge-band mulai Karena belum Belum begitu Belum keluar ya Jadi waktu nge-bandnya pakai baju-baju yang Berpesan positif Mulai pakai baju sendiri yang Walaupun anak nge-band tapi pada saat itu pakai baju-bajunya Nggak mau tuh ngewakilin-ngewakilin Yang Maaf musisi-musisi yang disana gitu Nah setelah anak keluar makin digencerin Cuma Karena udah makin tahu gitu Cuma awal intinya adalah pengennya tuh adalah Buat anak muda Itu jangan sampai kita mempromosikan Hal yang nggak baik Tapi kita sendiri nggak sadar bahwa itu nggak baik Dan harusnya pun juga kalau Antum pinter Antum memakai misalnya band orang luar Harusnya band orang luar itu bayarnya ke Antum Bukan Antum yang bayar beli bajunya Logikanya kayak gitu Karena Antum mempromosikan mereka Tapi karena Maaf kita dibikin pemikirannya Diputar gitu sama mereka Jadi seolah-olah kita pakai Kita rela bayar uang 300 ribu Untuk pakai baju supaya kelihatan keren Padahal kita mempromosikan mereka Kan secara Dari bisnis sih Sebenarnya itu bodoh Kita pakai baju mereka Kita bayar gitu Dari situ kayaknya Mendingan kita pakai baju yang mengingatkan Orang pada Allah Makanya temanya Yang kayak itu semua orang harus tahu Allah Melalui baju ini kita Mau menyebarkan Orang-orang Untuk bisa mengingatkan Robnya Masya Allah Masya Allah Nah ini Bang agak sensitif nih Punten nih Kang Secara finansial nih Kang Setelah keluar Sama sebelum keluar tuh Gimana tuh Kang perbedaannya Nah ini juga pertimbangan dulu juga Pasti pertimbangan Karena Memang waktu kita di band itu Kasarnya mah Uang tuh merem Gampang royalti Waktu pulang umroh Terus mulai mempelajari agama Pada akhirnya Uang anak tuh jadi numpuk Numpuk kenapa? Karena Udah gak Saya gak boros yang pertama Dari dulu Emang sudah terbiasa hidup Juga apa adanya Tapi karena Pemasukannya besar gitu Tapi gak banyak pengeluaran Gak banyak pengeluaran Karena emang anak gak pernah hidup Gak pernah hidup Boros Ya sebetulnya aja Dan pas kita hidupnya Dalam arti Pas-pasan Tapi income besar Tapi kita hidup Anak sama istri Ya paling cuma ke Supermarket beli makan Sekolah anak Istri Berapa pengeluaran bulan ini? Oh cuma segitu ya Pada akhirnya ini numpuk Incomenya numpuk Outputnya cuma Ya segitu-segitu aja sebenarnya Kalau kita gaya hidupnya Gak harus beli mobil Yang mewah Sebenarnya cuma segitu-segitu aja hidup tuh Makan pun juga gak terlalu mahal Terus ini Yang banyak ini sebenarnya buat apa ya? Yang paling ditakutin Kalau anak mati Di isap Ini ditubuk-tubukin buat apa? Sedangkan sehari-hari Anak cuma pakenya buat ini Buat ini Sampai akhirnya Bukan gimana caranya menumpuk Tapi gimana caranya Semua ini dikebawahin Diseimbangin sama pemasukan kita Jadi Dan Anak Ya maaf ya Di dunia musik kan udah lumayan lama Anak lihat Uang Banyak yang lebih kaya dari anak Tapi Bahagia belum tentu Ketenangan belum tentu Apa ya Ketika mereka Apa ya Kadang-kadang Malah Kasian Uang banyak Tapi mungkin sengsara dalam Ya kalau kita Nilainya dari segi keimanannya Gitu Kalau Kita bisa ngerasai nikmatnya Baca Al-Quran Hidayah Kalau kita ngobrol sama mereka Kita Oh pemahaman mereka kaya gini Tapi Bisa dilihat Betapa Popularitas Dan uang yang banyak Itu bisa merusak Iman seseorang Dan sekarang Orang kalau lihat di luar Oh kasih Nanti uangnya Berkurang Berkurang Antu melihatnya Dari segi finansial Anak melihatnya Itu dari Anak yang ngejalanin Itu justru nikmat Untuk kid Karena gini Pernah ngobrol juga Sama ustad Zaman dulu tuh Orang gak bisa Nimbun makanan Gak ada kulkas Mau makan deh Ke pasar makan Gak bisa nimbun juga Emas banyak Atau uang Uang belum ada Harta aja ditimbun Pasti Kelihatan Sekarang kita Uang itu gak keliatan Dan kita timbun Ya kan Nah Sebenarnya ya Buat anak itu Kalau kita kembali ke Orang kayak Zaman dulu Orang zaman dulu Tampak menimbun Bisa hidup Kenapa kita harus Menimbun uang Di bank Karena kenapa Karena kita takut Besok kita mau makan apa Berarti kan kita gak percaya Besok kita akan diberi apa Jadi kita timbun Saking khawatirnya Tahun depan kita mau makan apa Kita timbun tuh Uang semuanya Berarti kita gak percaya Sedangkan orang zaman dulu itu Tampak menimbun pun juga Mereka hidup Dan mulia-mulia Orang zaman yang salah Jadi gak usah sampai Ditimbun deh Jadi Pertanyaan yang tadi Gak perlu dijawab ya Lebih banyak mana ya Setelah Karena relatif Relatif ya Karena buat saya Kalau Nanya tentang income Orang liatnya kan patokannya Kebahagiaan adalah income Kalau saya bukan disitu Karena kita kan ngeliatnya Wah Bang Uki ketika lagi di bank Pasti kaya gitu Kenapa lagi ketika berhenti Mungkin langsung Merosot finansialnya Karena gini Saya keluar Bukan karena Hina dikeluarin gitu Oh ini kasihan tuh Jatuh miskin Ini sesuatu hal yang saya pilih Kalaupun finansialnya itu turun Itu sesuatu hal yang saya pilih Bukan yang Dipaksakan terjadi sama saya Saya memilih jalan ini Saya tahu resikonya Saya nikmatin resikonya Masya Allah Bangnya Satu lagi nih bang Masalah finansial nih bang Jadi sekarang Royalty dari Biar gak diambil? Beberapa Fikir yang Dibicara Nah udah nanyain Sama Beberapa ustad Jadi kalau bisa Royalty itu diambil Karena takutnya dipakai Sama Kalau antum gak ambil Itu diambil sama orang Dan gak tahu dia pakai apa Mendingan antum ambil Dan di Kalurkan Kalurkan Gitu Karena memang ada beberapa hal yang Menurut ustad udah gak boleh diambil Yang ini Tapi apa yang antum bisa ambil Yang udah terlanjur Harta apa aja Yang antum bisa pertahankan Yang masih halal Yang haram Beberapa hal juga kayak gitu Royalty ambil Mungkin ambil Kalau misalnya darurat Antum ambil secukupnya Sisanya Itu beda-beda Masya Allah Luar biasa Buat yang baru hijrah Memang Gini loh Jangan Depresi sendiri Bahwa Kamu tuh gak sendirian gitu Orang-orang yang Di jalan Di jalan agama Allah itu Insya Allah dimuliakan Gak mungkin Lu hijrah terus depresi